Intro User ketika berinteraksi dengan komputer atau mesin, tidak ingin tahu bagaimana kerumitan komputasi yang terjadi di dalamnya. Mereka hanya ingin mendapatkan pengalaman menyenangkan dan jembatan antara manusia dan komputer adalah antarmuka sistem. Interaksi manusia dan komputer adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer dan khususnya interaksi antara manusia atau pengguna dan komputer. Meskipun awalnya terkait dengan komputer, HCI sejak itu berkembang mencakup hampir semua bentuk desain teknologi informasi. Hai, saya Reski Uniarti. Saya akan mengampu kuliah interaksi manusia dan komputer selama satu semester ke depan. Apa saja yang akan Anda pelajari selama satu semester ke depan? Kita akan membahas apa itu desain interaksi. Desain interaksi secara khusus adalah disiplin yang meneliti interaksi melalui antarmuka, antara sistem dan penggunanya. Ini juga dapat menggabungkan desain yang berfokus pada bagaimana informasi harus disajikan dalam sistem seperti itu untuk memungkinkan pengguna untuk memahami dengan baik informasi tersebut, meskipun ini sering dianggap sebagai disiplin terpisah dari desain informasi juga. Lalu kita juga akan membahas proses desain interaksi, mengkonsep interaksi, kita akan bahas juga aspek-aspek kognitif, emotional interaction, kita akan bahas interface, data gathering, data analysis, interpretation, and presentation, kita akan bahas desain, prototyping, dan konstruksinya, lalu kita akan bahas desain interaksi dalam praktisnya. Kemudian diakhiri dengan pengenalan, evaluasi untuk desain interaksi, dan akan diakhiri dengan presentasi tugas besar. Siapkan tugas besar Anda sebaik mungkin, desainlah aplikasi sebaik mungkin, dan jangan lupa libatkan juga usernya. Sampai bertemu di mata kuliah interaksi manusia dan komputer.